Baik, kita lanjutkan lagi tutorial Excel Advanced. Jadi pada tutorial kali ini saya akan bahas tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Pengenalan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, jadi yang dimaksud dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah digunakan jika kita akan membaca suatu data, tabel, lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut berdasarkan kunci tertentu. Jadi ada satu sel yang dijadikan sebagai kunci. Nah, dimana kunci ini berupa sel referensi. Untuk fungsi VLOOKUP yang digunakan membaca suatu tabel yang disusun secara vertikal, sedangkan fungsi VLOOKUP digunakan untuk membaca tabel yang disusun secara horizontal. Jadi intinya kalau kita menggunakan fungsi VLOOKUP, ada bantuan tabel yang disusun secara vertikal. Nah, kalau untuk fungsi VLOOKUP nanti digunakan untuk membaca tabel yang disusun secara horizontal. Contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk tabel bantuannya, nanti vertikal itu seperti ini ya. Jadi tabel bantuan. Jadi nanti kita di kasusnya akan menghitung gaji pokok kedasarkan tabel di sini. Nah, untuk HLOOKUP nanti posisinya dibalik. Jadi seperti ini. Jadi ada golongan. Nah, disininya ada gaji pokok. Jadi nanti nilainya ada A berada di sini. Jadi golongan, 1A, 2A, 3A ya. Nah, seterusnya. Nah, ini gaji pokoknya di sini. Oke, dan seterusnya ya. Nanti kita bikin misalnya segini. Nah, kurang lebih seperti itu ini. Tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi ini untuk tabel VLOOKUP. Nah, ini untuk tabel HLOOKUP. Nanti kita akan bahas. Oke, kembali lagi ke modul. Nah, untuk cara penulisan rumusnya. Untuk VLOOKUP. Rumusnya adalah lookup value. Nanti di sini ada nilai kunci ya. Di sini ada tabel array. Yaitu tabel array itu adalah data yang dicari. Dan parameter selanjutnya ada kolom index ya. Ini yang menentukan nanti nilai kuncinya. Kemudian 6 rank lookup ya. Nanti di posisi keberapa rank lookupnya. Nah, ini penjelasannya lah ya. Lookup value itu adalah nilai atau ser referensi yang dijadikan kunci dalam pencarian data. Kemudian table array. Table atau rank yang menyimpan data yang ingin dicari. Gimana rank untuk contoh tabel di atas adalah misalnya A2 sampai C4. Nah, jadi ini rank table-nya. Seperti itu. Kemudian ada kolom index. Nomor kolom yang ingin diambil nilainya untuk fungsi VLOOKUP. Kemudian ada row index. Nah, kalau row index nanti untuk fungsi VLOOKUP. Dan yang terakhir adalah rank lookup. Yang merupakan nilai operas opsional. Yaitu nilai logika true atau false. Nah, tapi biasanya diisi dengan nilai false ya. Kalau diisi dengan nilai true nanti tidak dimunculkan nilai false. Oke, contoh soalnya seperti ini. Jadi, kita akan membuat fungsi VLOOKUP untuk menghitung gaji pokoknya. Kita langsung saja praktek. Nah, di sini saya sudah punya data tabelnya. Kita akan langsung melakukan perhitung gaji pokok. Jadi, caranya adalah kita langsung masuk ke sini. Jadi, nanti kita tabelnya akan masuk ke sini. Saya taruh di sini. Ketikan sama dengan VLOOKUP rumusnya. Dan kita ambil lookup value-nya. Di sini ada rumus yang sudah disebutkan. Ada lookup value-nya ke golongan. Kemudian. Seperti koma. Panggil ke table array-nya. Nah, table array-nya bisa dari seluruh tabel di sini boleh ya. Atau dari isi data tabelnya boleh. Nah, jangan lupa. Karena ini sudah berbeda kolom. Kita lakukan penguncian ya. Penguncian terhadap tabel di sini. Yaitu dengan mengunci. Di sini baris dan kolomnya. Nah, saya contoh di sini. Saya kunci dengan seperti ini. Pakai tanda dolar. Tanda dolar. Pakai tanda dolar. Kemudian yang dicari adalah gaji pokok. Gaji pokok ada dari kolom keberapa. Di kolom indeksnya. Ini berarti ngitungnya dari setelah golongan. Satu, dua. Berarti kita isi dua. Kemudian nilai cost-nya ya. True atau cost. Kalau cost itu berarti nilainya nol. Jadi, hasilnya akan muncul. Kita tarik ke bawah. Oke, kita lakukan formatting dulu. Biar menggunakan rupiah. Jadi, ini golongan satuan nilainya 800 ribu ya. Sama dengan di sini. Coba kita ubah ini menjadi golongan 2D. 2D. Nah, 2D akan langsung berubah sesuai dengan tabel yang ada di sini. Tapi kalau kita merubah misalnya golongan yang 4A. Nah, nanti dia nilainya adalah post. Kenapa nilainya post? Karena tidak tersedia tabelnya di sini. Kalau misalnya tersedia, contoh ini 4A ini saya ubah jadi 4A. Kemudiannya misalnya 5 juta. Jadi, nilai di sini menentukan untuk pengisian di sini. Nah, itu untuk fungsi fill up ya. Jadi, awalnya harus diawali dengan, sama dengan fill up. Seperti itu. Nah, untuk fill up, saya contoh misalnya di sini bikin aja satu kolom lagi. Ini saya copy. Untuk membedakan antara fungsi fill up dan fill up. Ini untuk gaji pokok yang fungsi fill up. Nah, tabelannya nanti ke sini ya. Satu, dua, tiga, A. Saya lengkapi dulu. Satu, satu, B. Dua, B. Tiga, B. Satu, lah segini dulu ya. Ini nilainya. Nah, jadi rumusnya. Kembali lagi ya. Di sini. Jadi, awalnya sama dengan haluk up. Dengan haluk up. Kemudian nanti kurung buka. Nilai kuncinya tetap di golongan. Table array-nya nanti kita pilih yang ke sini. Bukan yang tabel yang di look up ini, tapi ke sini. Oke, kita pilih ke sini. Sama seperti tadi, kita kunci. Di sini ya, pakai tanda dolar. Kemudian di sini pakai tanda dolar. Di sini pakai tanda dolar. Di sini pakai tanda dolar. Yang dicali adalah row index. Row index-nya adalah kedua ya. Dua. Tua. Nol. Di sini kita terlihat ya, N A. Kita trace it. Kenapa di sini nilainya adalah N A? Karena 4 A tidak berdaftar di sini. Di sini tidak ada golongan 4 A. Kita tarik saja. Nah, di sini kan. Jadi yang nilai-nilai N A ini dia tidak ada. Ini seperti 2 C. Karena di tabel di sini tidak ada nilai 2 C-nya. Seperti itu. Jadi yang dimunculkan itu adalah nilai-nilai yang ada di tabel ini. Sementara ini kalau ini saya ubah, dapat A ini saya ubah. Nah, dia akan otomatis muncul. Nah, berbeda kalau kita tidak menggunakan nilai yang di sini. Jadi parameter nol-nya saya dihilangkan ya. Contoh, misalnya ini saya hilangkan. Nah, jadi nilainya tidak menggunakan nilai pause. Oke, terus begitu ditarik. Nah, jadi nilainya jadi muncul tapi jadi error ya. Contoh, di sini Rina golongan 2 C. Gaji popuknya 100 ribu ya. Nah, jadi dia akan mengikuti ke nilai yang di sininya ya. Di sini gitu kan. Nilai akhir golongan 2. Kemudian misalnya ini. Yang 3 C ada nggak ya? Yang 3 C. Nah, 3 C nggak ada ya. Jadi dia akan lari ke nilai terakhirnya di sini 3B. 4.500.000. Nah, ini berbahaya jika kita nanti melakukan perhitungan sum. Jadi yang seharusnya tidak mendapat gaji ini muncul. Jadi disarankan nanti sin-nya harus pakai seperti itu. Seperti ini ya. Jadi ini udah betul. Nah, itu tentang penggunaan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP di Excel. Nah, ini langkah-langkah pengerjaannya tadi udah saya jelaskan ya. Cara 1, Excel D3. Klik sama dengan VLOOKUP. Nah, ini urut-urutannya udah saya tuliskan. Nah, ada pun cara yang kedua untuk menghitung nilai VLOOKUP itu dengan memberikan penamaan tabel. Jadi tabelnya kita kasih nama supaya memudahkan kita dalam melakukan table array. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya hapus lagi. Nah, di sini tabel ini kita kasih nama. Misalnya ini tabelnya kasih nama GAPOK. GAPOK. Bentar. Di sini harus begini. Nah, ini GAPOK. Sudah, enggak apa-apa sih. Kita kasih nama nilainya gaji gitu ya. Jadi namanya di sini gaji. Jadi tabelnya segini. Dari H3 sampai I14 gaji. Jadi rumusnya adalah tinggal sama dengan VLOOKUP nanti ke nilai golongan gitu ya. Di sini kemudian nanti tabel arraynya ketikan gaji. Nah, ini ya gaji. Kesananya sama. Hasilnya sama seperti ini. Tapi mempermudah gitu ya. Mempermudah untuk penulisan. Kalau tadi harus menggunakan nilai absolut ya. Ini tinggal manggil nilai gajinya saja. Begitupun yang di sini ya. Yang harus tab. Kita kasih nama. Di sini tabelnya gaji. Nah, enggak boleh gaji lagi karena gaji sudah dipakai ya. Seperti ini. Jadi namanya harus berbeda. misalnya namanya gaji 2. Oke. Nah, di sini rumusnya sama dengan LOOKUP. Kemudian nilai kuncinya adalah kejolongan. Kita panggil gaji 2. koma 2, koma 0. Tarik ke bawah. Jadi itu. Intinya kalau kita menggunakan fungsi dengan penamaan table ray. Jadi, kita bisa ada dua cara. Apakah menggunakan yang fungsi absolut yang digabungkan atau menggunakan dengan table right. Oke, ini penjelasannya sudah dijelaskan juga. Seperti itu. Baik, demikian tutorial Excel penggunaan fungsi VLOOKUP dan LOOKUP. Kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Terima kasih.